. Megawati Hangistri Pertiwi, pemain voli asal Indonesia, telah berhasil mencapai peringkat tertinggi dalam Liga Voli Korea Selatan. Liga Voli Korea Selatan, atau VELIC, untuk musim 2023 hingga 2024 menjadi topik pembicaraan yang hangat setelah kehadiran Megawati. Megawati, yang bermain sebagai pemain lawan, turut memperkuat tim Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks di VELIC. Debutnya di Korea Selatan sangat sukses karena ia membantu timnya, Red Sparks, meraih kemenangan gemilang. Dalam pertandingan VELIC pertamanya, Red Sparks berhasil mengalahkan IBK Altos dengan skor 3-0, 25-15, 25-15, 25-23. Panggilan julukannya sebagai, Megatron, tidak datang begitu saja. Ia tampil luar biasa dalam pertandingan debutnya dengan mencetak total 21 poin. Tidak hanya itu, Megawati juga dinobatkan sebagai MVP, menjadikan debutnya di VELIC semakin istimewa. Namun, kegemilangan ini tidak berlanjut ketika Megawati memimpin Red Sparks dalam pertandingan kedua. Pertandingan pertamanya yang berkilauan di VELIC telah membuat banyak orang terkesan. Megawati membuktikan dirinya sebagai pemain berbakat dan potensial dalam dunia volley. Namun, apa yang terjadi selanjutnya dalam perjalanan karirnya di liga tersebut? Dalam laga perdana ini, Red Sparks benar-benar mendominasi dengan memenangkan setiap setnya dengan skor yang cukup mencolok. Skor akhir 3-0 menunjukkan bahwa Red Sparks unggul atas lawannya, IBK Altos, dalam gaya yang mengesankan. Megawati adalah salah satu motor penentu kemenangan ini. Pencapaiannya di pertandingan pertama bukanlah satu-satunya hal yang mencengangkan. Megawati berhasil mencetak total 21 poin dalam pertandingan tersebut, menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang patut diwaspadai. Keunggulan dalam permainannya membuatnya menjadi sorotan utama. Pemberian gelar MVP, Most Valuable Player, pada pertandingan pertama adalah penghormatan yang sangat layak diberikan kepada Megawati. Ia berhasil memberikan kontribusi yang luar biasa bagi timnya dan membantu Red Sparks meraih kemenangan besar. Gelar MVP ini adalah bukti nyata akan bakat dan kemampuannya. Namun, dalam setiap kisah keberhasilan, selalu ada tantangan yang muncul. Dalam pertandingan kedua Felix, Megawati dan Red Sparks menghadapi kendala. Hasilnya tidak sesuai dengan harapan, dan pertandingan ini menjadi ujian berat bagi tim. Walaupun pertandingan kedua ini tidak sesuai dengan harapan, itu adalah bagian dari perjalanan yang biasa dialami oleh atlet profesional. Megawati dan Red Sparks memiliki waktu untuk memperbaiki dan mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya.